peta lahan ini sekitar tujuh meter Assalamualaikum Wr Wb jumpa lagi pemirsa dengan channel kita kali ini semoga pertemuan pada kali ini kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani upon rohani kemudahan kelancaran rezeki dan keluarga yang sakinah mawada warahmah baik para pemirsa pada kali ini kita akan membahas bagaimana saya menanam albukat ini di lahan yang tidak rata alias berundak, berpetak atau teras ring yang mana dalam penanaman albukat di lahan yang seperti ini tentu kita akan sangat memperhatikan masalah jarak tanam yang akan kita pakai kebetulan lahan yang saya pakai ini 3000 meter persegi terdiri dari 3 petak yang masing-masing petak ini memiliki luas tidak sama ada 1, 2, 3 yang paling atas itu luasnya 800 kemudian 900 dan yang paling besar luasnya 1500 di bagian paling bawah sehingga kenapa kita penting untuk memperhatikan masalah pengaturan jarak tanam di lahan yang seperti ini adalah yang pertama masalah pencahayaan bagaimana jarak tanam ini nanti tidak dapat menghasilkan pencahayaan yang sempurna di perkebunan kita kemudian yang kedua jarak tanam yang demikian kita harapkan nanti sirkulasi udara kemudian mulseng atau pemulsaan secara alami yang dihasilkan oleh pertumbuhan dahan, daun dan ranting dari pohon kita ini dapat secara alami berkinerja dengan baik kemudian yang ketiga kita memilih jarak tanam ini kebetulan saya memilih jarak tanam yang saya aplikasikan di kebun saya ini adalah 8 x 8 meter mengapa saya pakai jarak yang demikian karena alpukat yang saya tanam ini berada atau kita tumpang seharikan dengan kebun kopi yang sudah berproduksi pada umur 4 tahun sehingga kalau kita tanam terlalu rapat nanti kita takutkan alpukatnya itu sendiri akan mengganggu dari produktivitas kebun kopi yang sudah ada kemudian saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa alpukat adalah tumbuhan penghasil untuk buah-buahan buah meja yang mana tumbuhan ini kita ketahui berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah dan kini banyak dibudidayakan termasuk di daerah kita ini dan merupakan tanaman perkebunan monokultur dan sebagai tanaman yang banyak ditanam di pekarangan di daerah-daerah tropika lainnya untuk referensi saja kita tahu bahwa saat ini ada alpukat yang paling populer yaitu alpukat mentega alpukat kendil alpukat aligator kemudian alpukat mickey alpukat wina alpukat peluang alpukat hes kemudian terakhir-terakhir ini kita ada alpukat red Vietnam dan alpukat tanpa biji dari Filipina kemudian saudara-saudara sekalian kita pakai jarak tanam umumnya selain 8x8 ada yang mengaplikasikan jarak tanam 7x7 meter yang mana 7x7 ini jika dihitung pada volume per hektarnya dia akan menghasilkan 200 pohon per hektare kemudian ada jarak tanam dengan penanaman dengan kerapatan tinggi yang berkisar jarak tanamnya 6x4 yang akan menghasilkan pohon sejumlah 416 pohon per hektare kemudian yang ketiga adalah 5x3 yang akan menghasilkan 666 pohon per hektare dan pada kasus penanaman 2,5x2,5 meter itu akan menghasilkan 1600 pohon per hektare tapi pada jarak 2,5x2,5 ini saya belum pernah menemukan di perkebunan di sekitar saya kemudian sedikit tentang lahan yang saya pakai teras ring ini adalah teras ring atau sengkedan yaitu metode konservasi atau perataan tanah atau ladang dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng sehingga lerengnya tidak membentang sangat lebar dengan tujuan untuk menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan intinya adalah untuk mencegah erosi di lahan-lahan yang berada di lereng-lereng pegunungan nah kebetulan lahan saya ini berada di ketinggian 1300 meter mdpl baik pemirsa untuk ilustrasinya lahan saya dan bagaimana saya membuat lahan membuat jarak tanam pada lokasi saya dapat kita lihat di video di ilustrasi berikut ini dan inilah ilustrasi lokasi yang kita pakai untuk penanaman albukat pada lahan saya garis merah ini adalah menandakan batas lokasi lahan yang saya pakai untuk penanaman albukat ini ini luas totalnya sekitar 3000 meter persegi terdiri dari 3 petak petak ini lokasinya ada di bagian paling atas dari teras ring kemudian petak kedua petak ketiga petak pertama luasnya sekitar 800 meter petak kedua 900 meter petak ketiga 1500 meter paling luas yang paling bawah ini disini kebetulan lahan kita ada di bagian paling bawah yang mana paling bawah saya ini sudah hutan paling atas saya ini berbatasan dengan lahan milik tetangga disini ada galengan disitu kemudian galengan lagi kemudian galengan ketiga dan galengan keempat pada penanamannya dapat kita perhatikan karena kita memakai idealnya itu 8x8 meter dan lokasinya teras ring sehingga menuntut kita dapat melakukan pembuatan ajir atau panjang dengan benar menyesuaikan lokasi yang ada maka kita lihat disini saya memulai pemanjangan untuk pemasangan panjangnya dimulai di daerah lahan patas dengan mengambil lokasi di titik ini berjarak 1 meter dari galengan milik tetangga mengambil garis lurus tidak melingkar seperti ini sehingga nanti jarak tanamnya dapat konstan dapat diatur dengan tanamannya ini kesini 8 meter ini 8 meter 8 meter 8 meter persegi nah seperti ini tikungan yang penting ambil lurus disini disini diambil garis lurus pakai senar ini kemudian dapat diperhatikan juga para pemirsa kemudian yang paling bawah itu lebar dan luasnya itu lebih luas daripada dua petak yang di atas maka yang di bawah ini kita melihat dapat kita tanam dua lacur sehingga yang satu mepet galengan yang satu lagi mepet kalau bahasa jawanya itu mepet sukon gitu ya sehingga ada ruang tambah yang dapat kita pakai oh ya ini adalah teknik atau jarak tanam yang saya pakai adalah 8 x 8 secara teori ada jarak tanam 7 x 7 5 x 3 2,5 x 2,5 bahkan ada yang 2 x 2 namun kita mau cari aman karena saya juga masih belajar kita tanam ini dengan ukuran 8 x 8 untuk lahan 3000 meter ini kebetulan kita beli 50 polybag bibit semua tertenam tapi masih ada ruang-ruang tertentu misalnya di bagian ini bagian tikungan ini ada tambahan sekirin 5 sampai 6 bibit dan seandainya nanti kalau kedepat dipadatkan paling bawah ini dan juga galengan yang atas ini bisa disisipkan untuk bibit-bibit tambahan pohon-pohon tambahannya baik pemirsa saya kira cukup sekian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih